Pak Kamarudin, melalui kuasa hukumnya, Baradai Leiser mengatakan mengaku bahwa pelaku penembakan yang menewaskan Yosua lebih dari satu orang, bahkan ada pihak yang memerintahkan. Anda sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, apa arti dari keterangan ini? Memang saya dari awal sudah mengatakan bahwa tersangka ini minimal 10, bahkan berpotensi puluhan orang. Jadi, pengakuan daripada Baradai Leiser, yang terakhir setelah berganti pengacara, itu tidak lepas daripada ketika saya mendoktrin pengacara sebelumnya agar kliennya berkata yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan jangan dibela kalau berbohong, karena kita ini advokat adalah profesi yang terhormat, bukan untuk melindungi kejahatan, tetapi adalah membela hak-hak hukumnya. Tetapi kalau orangnya tidak kooperatif, kamu nanti kasihan akan dikutuk sama orang dan dibully, dan itu kutuk itu bisa mengenai dirimu, karena yang dibela tidak jujur. Tapi kalau kita profesional, kita memang betul-betul membela orang yang jujur dan mau berterus terang, maka sekalipun kita dibully orang dan dikutuki, itu kutuknya tidak akan begitu.